Sudah tahu pemimpinnya nggak benar, pemimpinnya ini pendusta, bahkan Aro Aitalaji Yuka Cibubidin, itu surat Al-Ma'un, ini pemimpin pendusta. Mereka sudah berkuasa 33 tahun, sudah cukup. Oke, sekarang negara ini harus gantian memimpinnya. Juga belum banyak paham tentang bernegara yang baik. Sudah tahu pemimpinnya nggak benar, pemimpinnya ini pendusta, bahkan Aro Aitalaji Yuka Cibubidin, itu surat Al-Ma'un, ini pemimpin pendusta. Jadi kalau pemimpinnya dusta, harusnya diberikan perlawanan, bukan didukung. Nah perlawanan kita konstitusional, nggak boleh anarkis. Jadi yang penting, rakyat ngerti dulu hukum, bahwa pemimpin kita ini nggak ngerti hukum, pemerintah kita ini mengabaikan hukum, kalaupun ada yang ngerti hukum diabaikan, hukum dicuekin, maka kita harus sebagai rakyat bangkit melawan kalau dia merasa tertindas. Yang tidak bangkit itu yang tidak tertindas. Yang tidak merasa tertindas, tidak mungkin bangkit. Mereka sudah berkuasa 33 tahun, sudah cukup. Sekarang negara ini harus gantian memimpinnya. Orang bisa menuduh siapapun melakukan apapun. Masalahnya adalah maupun tidak tidak menunjukkan seluruh buktinya. Kalau tidak maupun, ya jangan marah. Buktinya mana? Ada peristiwa. Oke, apakah itu artinya kecurangan? Belum tentu. Sampai pengadilan memutuskan itu curang atau tidak curang. Sampai lembaga-lembaga itu curang atau tidak curang. Kalau kemudian sebuah peristiwa, kita tuduh kecurangan, kecurangan, kecurangan. Tetapi pengadilan belum pernah memutuskan apa-apa, jangan mengambil diri sebagai aparat yang mengambil poni sebuah peristiwa. Sedikit ngerti aku udah paham, kerja sedikit maunya kelihatan. Otak nasi kayak teka, kau ngakunya sarjana. Ngomong-ngomongin orang kayak udah jauh. Kalau pemimpinnya dari Bang Beso, dari Solo, Saudara Merayat, kira-kira bisa tegak seperti Khalifa Ungari atau tidak, Saudara? Terima kasih telah menonton!